Mari saudara sebelum kita mendengarkan firman hari ini kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak hari ini kami akan merenungkan kembali tentang misi pelayanan Tuhan di dalam dunia ini. Biar firman hari ini kembali mengingatkan kepada kami akan esensi daripada injil. Injil yang telah terlebih dahulu kami dengar, yang kami hidupi saat ini. Biar Tuhan kami kembali dikalibrasi sekali lagi hati kami melalui injil dan melihat kehidupan kami melalui perspektif yang kau nyatakan di dalam injil. Berbicara kepada setiap kami melalui firman yang akan kau sampaikan hari ini Tuhan. Dalam nama Kristus, kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Oke saudara hari ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah dari kitab Lukas. Dan terutama hari ini kita akan memulai satu babak baru dalam kisah kehidupan Tuhan Yesus yang dituliskan menurut laporan dan penelitian dari Lukas. Yang adalah salah satu rekan pelayanan dari misi para rasul di abad pertama. Nah saudara secara garis besar, kitab Lukas itu bisa dibagi menjadi tiga babak. Babak pertama itu ada dari pasal satu sampai pasal empat ayat tiga belas yang mengisahkan tentang masa kecil dan persiapan pelayanan Tuhan Yesus. Kita sudah melihat bersama-sama, mempelajari bersama-sama tentang kelahiran Tuhan Yesus yang ajaib. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus melalui Yohanes Pembaptis dan juga diakhiri dengan pencobaan Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari bersama-sama minggu lalu di Padanggurun. Lalu setelah itu di babak kedua yaitu mulai dari pasal empat ayat 14 sampai sembilan ayat 50 itu berpusat pada pelayanan Tuhan Yesus di sekitar Danau Galilea. Yang berpusat kita akan melihat di kota Kapernaum nantinya. Dimana disitu kita akan melihat Tuhan Yesus akan banyak melakukan pengajaran, mujizat-mujizat, pertemuan-pertemuan dengan orang-orang seperti misalkan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dimana Tuhan Yesus bagaimana dia memanggil murid-muridnya, bagaimana dia juga bertemu dengan orang-orang seperti pemungu cukai, bertemu dengan orang-orang seperti perempuan-perempuan yang tidak lazim dipandang oleh masyarakat pada umumnya. Kita akan melihat ini semuanya, interaksi Tuhan Yesus di sekitar Danau Galilea dan yang ketiga. Dari pasal sembilan ayat 51 sampai dengan pasal 24 sampai pasal terakhir berpusat pada pelayanan Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Yang pada akhirnya kita akan melihat berakhir pada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Hari ini kita akan memulai masuk ke babak kedua dimana Tuhan Yesus akan menjalankan misi pelayanannya di daerah Galilea. Dan perikop ini sangat penting saudara, karena perikop ini akan memberikan kepada kita satu pola, pola pelayanan yang akan kita lihat bersama-sama di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang akan disampaikan di kitab lukas. Ibaratnya saudara perikop hari ini itu kalau kita nonton film, ini itu seperti kayak trailer atau seperti cuplikan sebuah film. Akan ada hal-hal yang kita akan melihat terulang lagi nanti di kisah-kisah berikutnya. Dan terutama perikop hari ini penting bagi kita untuk bagaimana kita mendapatkan konteks untuk kita melihat dan menginterpretasi terutama tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus setelah ini yang akan disampaikan oleh kitab lukas. Oleh karena itu bersama-sama kita akan buka alkitab kita hari ini dari lukas pasal keempat ayat 14 sampai ke 30. Mari saudari kita buka lukas pasal 4 ayat 14 sampai ke 30. Kalau saudara sudah menemukannya kita simak bersama-sama inilah firman Tuhan. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya lalu kata mereka bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai Tabib sembuhkanlah dirimu sendiri perbuatlah disini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada Nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Melainkan kepada seorang perempuan janda sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara ada 3 poin yang akan kita sampaikan, yang akan disampaikan melalui perikop ini. Dan 3 poin ini adalah poin yang cukup sederhana untuk kita renungkan. Pertama kita akan melihat tentang tujuan misi Kristus. Kedua tantangan misi Kristus. Ketiga keberhasilan misi Kristus. Ya poin yang cukup sederhana saudara-saudara sekalian kita akan melihat tujuan, tantangan, dan keberhasilan misi Kristus melalui perikop ini. Jangan ditutup alkitabnya saudara karena kita akan menyimak poin-poin, mempelajari poin-poin ini secara dekat dari teks yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kita masuk ke poin pertama. Tujuan misi Kristus. Saudara saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang saudara harapkan ketika saudara berkomitmen untuk menjadi orang Kristen? Apakah saudara berharap dengan saudara mengikut Kristus menjadi orang Kristen? Maka saudara akan memiliki kehidupannya lebih baik. Rezeki saudara dilancarkan. Karir saudara akan lebih meningkat. Saudara mungkin yang saat ini masih belum berpasangan dapat memiliki pasangan hidup yang ideal. Atau saudara yang sudah berkeluarga berharap dapat memiliki keluarga yang harmonis. Keluarga yang berbahagia. Yang senantiasa ada di sisi kita dan mengasihi kita. Atau mungkin saudara berharap jika kita setia ikut Kristus, maka hidup kita akan terhindarkan dari penderitaan dan musibah. Terhindar dari penyakit keras. Kita terhindar dari bencana-bencana yang dapat menimpa kita. Situasi yang buruk. Atau saudara mungkin kita berharap jika kita berkomitmen ikut Kristus. Maka permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidup kita itu dapat terselesaikan. Kita yang mungkin memiliki hutang-hutang itu dapat lunas. Kita yang memiliki konflik dengan orang-orang di sekitar kita itu mungkin dapat terselesaikan. Kita berharap saudara bisa saja dengan kita berkomitmen ikut Kristus. Kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan saudara jika hal-hal yang tadi saya sampaikan adalah harapan kita untuk mengikut Kristus. Apakah pertanyaannya betul kalau Kristus menjanjikan hal-hal tersebut di dalam pelayanannya? Apakah betul Tuhan menjanjikan kekayaan, penyelesaian masalah, perlindungan dari musibah dan penderitaan-penderitaan kepada para pengikutnya? Dan saudara untuk menjawab pertanyaan ini mari kita melihat kembali di dalam perikop ini yang menyatakan dengan jelas kepada kita semua. Apa tujuan misi Kristus saat ia datang ke dalam dunia ini dan melayani? Nah saudara dalam perikop yang baru saja kita baca bersama-sama dikatakan bahwa di ayat 16 Tuhan Yesus itu kembali ke kota Nazaret. Kota Nazaret ini adalah hometownnya Tuhan Yesus. Di sinilah tempat ia dibesarkan, di sini pula tempat dia juga memiliki rumah keluarganya. Dan orang-orang di sana pun juga kemungkinan besar sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan pada satu hari sabat, di saat-saat orang Yahudi itu biasanya beribadah di rumah ibadat atau bisa disebut juga dengan di sinagog. Tuhan Yesus itu diminta untuk membaca satu bagian dari kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama. Jadi ini setting dari cerita ini saudara, ini lagi di tengah-tengah kebaktian. Mirip seperti apa yang kita lakukan saat ini. Dan ini adalah sebenarnya satu liturgi yang biasa dilakukan di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Jadi di dalam ibadah orang Yahudi itu biasanya mereka membaca, pertama-tama mereka membaca kitab Taurat Musa. Lalu setelah membaca kitab Taurat Musa mereka juga membaca bagian dari kitab-kitab Nabi. Dan giliran Tuhan Yesus diminta untuk menyampaikan satu bagian dari kitab Nabi. Dan kitab yang dibuka adalah Yesaya pasal 61 ayat 1-2. Dan ini adalah kitab yang juga kita baru baca bersama-sama di panggilan ibadah kita tadi. Dan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus membaca tentang satu nubuatan yang Tuhan berikan melalui Nabi Yesaya. Dan nubuatan ini ditujukan sebenarnya kepada bangsa Yahudi awalnya. Dan nubuatan ini disampaikan kepada bangsa Yahudi yang terutama pada saat itu sudah kalah dan dijajah oleh bangsa Babel. Bangsa Yahudi pada saat nubuatan ini disampaikan, janji ini disampaikan, itu mereka sudah menjadi bangsa yang hancur lebur. Istana mereka sudah hancur, raja mereka ditawan dan dipenjara. Dan akhirnya bangsa Yahudi itu dibuang dan menjadi orang-orang yang tertindas di negeri asing. Mereka hidup dalam kemiskinan, mereka tidak memiliki kebebasan hak, hak politik ataupun hak dalam bekerja. Dan sangat sulit bagi mereka untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Bangsa Yahudi pada masa itu layaknya sebagai bangsa yang tertawan. Dan saudara, bangsa Yahudi ini terus menerus menjadi bangsa yang tertawan. Dari semenjak kitab Yesaya itu dituliskan, dari semenjak mereka dibuang ke Babylonia. Dan sampai pada masa pelayanan Tuhan Yesus, mereka pun juga masih menjadi bangsa yang terjajah. Silih berganti kita melihat kalau di dalam sejarah dunia ini bangsa Yahudi terus menerus dijajah dan ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan oleh karena itu saudara, waktu kita membaca tadi janji pembebasan yang dinyatakan di Yesaya 61. Ini sebenarnya adalah janji yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Termasuk ini dinantikan oleh orang-orang yang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di rumah ibadat yang ada di perikop tadi. Dan saudara yang menariknya, setelah Tuhan Yesus membacakan nas ini, Tuhan Yesus mengucapkan satu pernyataan dan pernyataan ini adalah pernyataan yang akan mengubah jalannya tidak hanya bagi sejarah bangsa Yahudi, tetapi bagi sejarah dunia ini. Tuhan Yesus berkata, Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesuslah sang pembebas yang dijanjikan oleh kitab Yesaya pasal 61 ini. Ia datang untuk menggenapi janji yang sudah dinyatakan ratusan tahun kepada bangsa Israel dan pada dunia ini. Tuhan Yesus menyatakan dialah penyelamat yang akan menggenapi janji pembebasan dan terlebih lagi janji ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Yahudi, tetapi janji ini berlaku bagi seluruh dunia ini termasuk kepada saudara dan saya saat ini. Pertanyaannya, jika benar misi Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk membebaskan manusia dari penindasan, dari kemiskinan seperti yang tadi kita baca di Yesaya pasal 61, Kenapa saat ini kita masih melihat ada pengikut-pengikut Kristus yang kehidupannya masih sulit? Masih dilanda kemiskinan, mereka masih tertindas, mungkin mereka diperlakukan tidak adil, masih terkena musibah, dan penderitaan-penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Dan ini mungkin berlaku atau terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita melihat sudah selama hampir tiga tahun COVID-19 melanda di dunia ini. Dan banyak orang Kristen, termasuk cukup banyak rekan-rekan kita di gereja ini yang kita lihat setia ikut Kristus, setia melayani juga masih terkena COVID-19. Saya juga mendengar ada ancaman resesi, kesulitan ekonomi yang akhirnya membuat banyak perusahaan itu memphk karyawannya. Dan saya juga mendengar banyak rekan-rekan dan juga rekan-rekan di gereja ini yang terkena ancaman PHK, gajinya dipotong. Dan saudara ini berarti ketika penderitaan, musibah melanda dunia ini, kita orang-orang Kristen pun juga tidak kebal dari musibah-musibah tersebut. Kita tidak kebal dari musibah COVID-19, kita tidak kebal dari ancaman resesi, dari gelombang PHK. Lantas saudara, pembebasan seperti apa yang dinyatakan, yang Tuhan Yesus membawa kepada kita seperti yang dinyatakan di Yesaya Pas 61 itu? Saudara, misi pembebasan Kristus bukan dimaksudkan untuk membebaskan kita dari situasi kemiskinan dan penindasan seperti yang kita duga. Yesaya Pas 61 tidak menubuatkan akan hal itu sama sekali. Dan jika kita masih mengharapkan kalau kita ikut Kristus itu bisa jadi kaya, kita ikut Kristus kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, bisa terhindar dari penyakit. Siap-siap saudara, kalau kita akan kecewa. Karena sebetulnya kemiskinan, penderitaan, musibah yang ada di dalam dunia ini, itu bukan masalah utama kita. Tetapi manusia itu memiliki satu masalah utama. Masalah utama yang telah membuat kita semua menjadi miskin, tertindas dan buta seperti yang dikatakan di Yesaya Pas 61. Dan masalah apakah itu saudara? Ya, masalah utama kita adalah keberdosaan kita. Dosa lah masalah sesungguhnya yang telah membuat kita betul-betul miskin. Karena dosa akan selalu membuat kita itu merasa kekurangan. Apakah itu kita kekurangan materi untuk memenuhi kebutuhan kita? Kita kekurangan kasih sayang? Kita kurang merasa aman, kurang puas dengan keluarga, pekerjaan atau komunitas yang kita miliki? Saudara dosa akan bilang kepada kita bahwa diri kita ini gak cukup. Dan sepanjang hidup kita, kita akan berusaha untuk menutupi kekurangan ini dengan berbagai macam hal. Mungkin kita akan menutupi kekurangan ini dengan mencari materi sebanyak-banyaknya. Kita mau menutupi kekurangan kita dengan mencari seseorang yang mengasihi kita. Membuat keluarga kita kelihatannya baik dan harmonis. Atau mencari prestasi setinggi-tingginya. Tetapi kekurangan, kemiskinan di dalam hati kita itu seperti lubang yang sangat dalam saudara. Yang gak bisa ditutupi oleh hal-hal yang tadi saya sampaikan. Dan lubang ini akan selalu membuat kita merasa miskin. Karena dosa di dalam hati kita itu hanya dapat ditutup atau dipuaskan oleh Tuhan saja. Dan dosa saudara telah membuat kita sebagai orang-orang yang tertindas. Dosa telah membuat kita seolah seperti tawanan di dalam penjara. Karena tidak ada manusia yang dapat lepas dari dosa. Dosa telah mengotori seluruh aspek hidup kita. Sehingga apapun yang keluar dari hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan sampai perbuatan baik yang kita lakukan itu semuanya sudah tercemar dosa. Tidak mungkin saudara kita yang sudah berada di dalam dosa itu dapat lepas daripada dosa ini. Dan saudara karena itu kita tidak lagi melakukan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik tersebut dalam kehidupan kita. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk memuaskan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, dosa juga telah membuat kita buta. Buta terhadap Tuhan. Kita tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang tadi kita juga sudah baca di ayat pengakuan dosa kita. Kita tidak lagi memiliki hak untuk mencari Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Malah dosa telah membuat kita membenci Tuhan. Kondisi dosa ini tidak hanya terjadi pada sebagian orang saja saudara. Tapi firman Tuhan berkata, ini adalah kondisi semua manusia tanpa terkecuali. Roma 3 berkata bahwa semua manusia itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada saudara, tidak ada usaha manusia sehebat, sepintar, sekuat apapun juga yang dapat membebaskan kita dari masalah dosa ini. Satu-satunya jalan agar kita terbebas dari dosa. Dari jerat tawanan dosa yang mengikat kita ini adalah dengan Tuhan Yesus yang datang dan melepaskan kita dari dosa. Dan inilah saudara tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini. Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membuatmu menjadi kaya. Bukan untuk membuat hidupmu menjadi lebih enak. Bukan untuk menghindarkanmu dari penyakit tetapi ia datang untuk membebaskanmu dari dosa-dosa kita. Sehingga di dalam Kristus kita bisa berkata kita kaya bukan karena kita memiliki banyak uang. Tetapi karena kita tidak lagi kekurangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus datang untuk menutupi lubang kekurangan yang selama ini ada di dalam hati kita. Sehingga saudara apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan kita. Bahkan situasi yang sangat sulit terjadi dalam kehidupan kita. Karena Kristus sudah tinggal di dalam kita dan menutupi kekurangan kita. Kita bisa berkata kita tidak lagi kurang. Di dalam Kristus juga kita bisa melakukan sekarang apa yang benar tanpa dicemarkan oleh dosa. Di dalam Kristus kita dapat melihat kembali terang kemuliaan Allah yang akan memuaskan jiwa kita. Dan seperti yang tadi Pak Rizal juga sudah sampaikan di ayat panggilan ibadah kita. Ini adalah satu pembebasan yang sebetulnya diinginkan, yang sebetulnya diperlukan oleh semua manusia tanpa terkecuali dalam hidup ini. Tetapi masalahnya saudara, yang akan kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Misi pembebasan Tuhan ini tidak mudah untuk dijalankan. Banyak orang merasa dirinya tidaklah berdosa. Banyak orang merasa dirinya masih benar. Dan karena itu saudara, ada satu tantangan yang akan diterima, yang akan beserta di dalam misi Kristus ini. Yaitu tantangan bagaimana misi ini ditolak dan dimusuhi oleh banyak orang. Kita masuk ke poin kedua, tantangan misi Kristus. Saudara, kita kembali lagi ke perikop yang tadi kita baca bersama-sama. Kita melihat setelah Tuhan Yesus selesai berkhodbah. Lukas disitu mencatat bahwa orang-orang awalnya tertagum mendengar khodbah dari Tuhan Yesus. Mereka membenarkan khodbah Tuhan Yesus. Tetapi di waktu yang sama muncul pertanyaan yang kita bisa lihat di ayat 22. Dikatakan disitu, bukankah dia anak Yusuf? Saudara, Tuhan Yesus tahu ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini bukan pertanyaan untuk mengafirmasi tentang informasi kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan hati mereka yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembebas yang dijanjikan di Yesaya 61 tersebut. Dan kalau kita lihat dari ayat 23 sampai 27, Tuhan Yesus malah menyatakan dirinya itu seperti nabi yang tidak dihargai. Yang menegaskan kalau mereka yang mendengar penggenapan nubuatan janji Yesaya 61 ini, itu tidak hanya tidak percaya. Tapi mereka juga menolak Tuhan Yesus. Meskipun pada saat itu mereka sudah mendengar Tuhan Yesus sudah banyak mengajar. Dan Tuhan Yesus juga sudah memberikan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa pada saat itu. Dan saudara, Tuhan Yesus merujuk dua nabi besar di perjanjian lama. Kalau kita baca dari 23 sampai 27 ada nabi Elia dan nabi Elisa disitu. Dimana saudara kalau kita baca di perjanjian lama ini adalah dua nabi besar juga yang mereka melayani bangsa Israel, kerajaan Israel pada waktu itu. Mereka melakukan banyak pengajaran, melakukan banyak mujizat tetapi ironisnya dua nabi ini pun juga tetap ditolak oleh umatnya sendiri. Dikatakan disitu saudara kalau kita membaca pelayanan nabi Elia misalkan. Disitu nabi Elia banyak dikatakan melakukan mujizat. Dia berhasil mengalahkan dewa-dewa baal. Dia juga disitu berhasil membuat mujizat kepada janda salfat yang membuat tepung dan minyak yang berlimpah di saat musim kering terjadi disana. Begitu pula dengan nabi Elisa. Nabi Elisa terkenal juga dengan satu mujizat dimana saat ia menyembuhkan Naaman yang sakit kusta di sungai Yordan. Dan mujizat-mujizat ini, berita-berita ini sudah tersebar luas dicatatkan di dalam kitab suci. Dan bangsa Israel, bangsa Yahudi mereka semua mendengar berita ini. Tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menolak Elia, mereka menolak Elisa. Bahkan mereka berkeinginan untuk membunuh mereka berdua. Tuhan Yesus berkata tantangan penolakan yang terjadi pada Elia dan Elisa ini akan terulang lagi pada dirinya juga. Bahkan tantangan ini akan lebih besar dialami oleh Tuhan Yesus. Yang nanti akan kita lihat bersama-sama dalam misi pembebasan Tuhan Yesus berikutnya di kitab-kitab lukas. Dan tantangan ini pun juga sebenarnya tantangan yang masih dialami dalam pelayanan Injil sampai saat ini. Kita masih sering saudara menemui orang-orang di sekitar kita yang masih menolak kebenaran Injil. Mungkin pernah kita mendengar ada penolakan Injil yang berakibat pada penutupan gereja-gereja di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan kita pun juga pernah mendengar ada hamba Tuhan, misionaris-misionaris yang diusir. Mereka bahkan dipersekusi sedemikian rupa sampai mereka dihukum mati karena pemberitaan Injil. Firman ini juga menunjukkan bahwa penolakan yang terjadi pada Tuhan Yesus akan tetap terjadi sampai saat ini. Penolakan dan ancaman mati datang satu paket saudara dengan misi pembebasan Kristus. Oleh karena itu jangan kaget saudara apabila satu saat nanti hidup kita atau gereja kita pun juga akan mengalami tantangan penolakan yang besar. Kita akan mengalami persekusi yang besar juga. Tapi saudara ada satu penolakan yang saya ingin highlight, sampaikan di bagian ini. Penolakan itu tidak hanya berasal dari luar diri kita saja. Tetapi sebenarnya penolakan misi Kristus ini juga terjadi di dalam diri kita. Dan hal ini menurut saya jauh lebih berbahaya bagi kita semuanya. Penolakan ini terjadi karena kita semuanya masih punya kecenderungan untuk menolak. Dan kita ada kecenderungan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus seperti orang-orang di Nazaret yang telah mendengar dan melihat apa yang Yesus lakukan. Tapi saudara mungkin berpikir, bagaimana mungkin ini terjadi dalam kehidupan saya? Aku gak pernah kok seumur hidup menyangkal Tuhan Yesus. Aku gak pernah menghujat Tuhan Yesus. Saudara seperti apa penolakan ini terjadi dalam kehidupan kita? Orang-orang percaya anak-anak Tuhan. Kita dapat melihat bentuk penolakan ini dari ketidakpercayaan atau keraguan-keraguan yang ada dalam kehidupan kita. Keraguan ini, penolakan ini dapat berupa keraguan secara intelektual kita. Yang mungkin kita menuntut bukti-bukti logis akan kebenaran Injil. Misalkan saudara, kita menuntut penjelasan yang lebih tentang bagaimana Tuhan Yesus dapat mempertahankan keilahiannya. Dan kemanusiaan di waktu yang sama tanpa ada perubahan sedikit pun di dalam kedua natur yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Mungkin ada pertanyaan saudara yang kita menuntut ada bukti logis lebih yang membuat kita ragu. Seperti misalnya, kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan masih membiarkan dosa dan kejahatan ada di dalam dunia ini? Mungkin saudara kita juga ragu secara moral. Saya sering bertemu dengan rekan-rekan yang percaya kepada Injil. Tetapi mereka berkata mereka masih ragu apakah mereka sudah betul-betul diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Karena mereka menyadari saat mereka melihat hidup mereka, mereka masih belum sepenuhnya mencerminkan terang Kristus. Masih banyak kekurangan, ketidaktaatan, dosa-dosa yang masih belum mereka tinggalkan, yang masih mereka alami dalam kehidupan mereka. Atau yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin menolak atau ragu tidak percaya kepada Tuhan karena situasi sulit yang melanda kehidupan kita. Saat kita lagi sakit, kita lagi tidak memiliki pekerjaan, bisnis kita lagi sulit, relasi dengan pasangan, keluarga sedang buruk. Dan mungkin di dalam masa-masa tersulit dalam kehidupan kita, kita jadi berdoa dan menantang Tuhan. Kita ragu dan tidak percaya dan bilang, Tuhan, kita baru akan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan betul-betul menunjukkan kasih kepada kita. Kita akan percaya betul-betul kepada Tuhan kalau Tuhan betul-betul menyembuhkan penyakit kita. Kita akan percaya betul-betul kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan pekerjaan, memberikan proyek bisnis yang besar, pasangan hidup kepada kita. Saudara, apakah kita pernah mengalami semua hal-hal yang baru saja saya sebutkan tadi? Kalau kita pernah mengalami hal-hal tersebut, dan saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Saya pun masih mengalaminya, saudara. Kita masih dapat dikatakan inilah bentuk penolakan kita terhadap Kristus, terhadap misi Kristus dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi semua ini terjadi karena dosa yang masih tinggal di dalam kehidupan kita. Dosa yang masih ada di dalam diri kita akan terus menolak kebenaran Injil. Dan selama dosa masih bersarang di dalam diri kita, maka akan selalu ada celah di dalam hati kita untuk kita tidak percaya. Bahkan kita sampai mau menolak Kristus di dalam hidup kita. Ini, saudara, tantangan terbesar dalam hidup orang percaya. Bahwa selama kita masih hidup di dalam tubuh kita yang berdosa, kita tidak akan terlepas dari keraguan, ketidakpercayaan yang menunjukkan penolakan kita kepada Tuhan. Paulus memberikan gambaran di Roma Pasal ke-7, bahwa di dalam hati kita itu seperti ada perang yang tidak berkesudahan. Perang antara keberdosaan yang senantiasa menolak Injil, serta dengan natur baru yang senantiasa memimpin kita dalam Injil. Sebab itu, saudara, tantangan misi Kristus ini bukan hanya menjadi tantangan para pemimpin gereja, para pendeta atau leader-leader di gereja ini saja. Tetapi ini adalah tantangan bagi kita semuanya. Tantangan ini tidak hanya terjadi di luar sana, tetapi lebih serius lagi, tantangan ini selalu ada di dalam hati kita masing-masing tanpa terkecuali. Tidak peduli sehebat-hebat apapun kita memahami kebenaran firman, tidak peduli sebaik apapun kita menjalankan kehidupan kita, tidak peduli seberapa rajinnya kita beribadah menjalankan disiplin-disiplin rohani kita. Selama dosa masih bersarang dalam hidup kita, kita akan selalu cenderung membawa, kita akan selalu cenderung memiliki hati untuk menolak Tuhan. Ragu-ragu keinginan kita terus meminta bukti lebih daripada Tuhan. Lantas apakah misi Injil Kristus tidak berjalan dengan baik, saudara? Bagaimana kita dapat melihat sepenuhnya, percaya sepenuhnya pada Kristus yang betul-betul telah membebaskan dosa-dosa kita? Saudara misi Kristus memang penuh dengan penderitaan dan penolakan. Tetapi, penderitaan, penolakan tidak akan menghambat keberhasilan Kristus untuk menjalankan dan menyelesaikan misinya. Kita masuk ke poin yang terakhir, keberhasilan misi Kristus. Saudara kita sudah melihat tujuan, tantangan misi Kristus di dalam dunia ini. Kristus datang untuk menggenapi janji Allah yang membebaskan manusia dari tawanan dosa. Dan misi ini dijalankan Kristus di dalam tantangan dan penolakan penderitaan yang mengancam kehidupannya. Lantas bagaimana sekarang Tuhan Yesus menggenapi janji pembebasan dosa ini? Bagaimana Kristus berhasil menggenapi janjinya ini? Saudara untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin kita kembali melihat tanggapan Kristus saat ia membaca Yesaya pasal 61 tadi. Karena penyataan ini penyataan yang menarik sekali untuk kita simak. Kristus tidak berkata ia akan menggenapkan janji Tuhan tersebut. Ya saudara itu bukan perkataan yang sifatnya di masa yang akan datang. Tetapi Yesus berkata disitu, perhatikan ada keterangan waktu yang dipakai Tuhan Yesus itu. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Artinya Tuhan Yesus mau berkata bahwa janji penggenapan Tuhan itu terjadi saat itu juga. Saat firman diberitakan kepada orang-orang Nazaret. Saudara saya ingin tanya dulu kepada saudara. Dan saya yakin saudara tahu jawabannya. Bagaimana Tuhan Yesus menggenapi misi pembebasan dosa dalam dunia ini? Caranya gimana saudara? Mati di salib. Ia harus memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi saudara, pada saat Yesus membaca Yesaya 61 ini. Kenapa dia bilang pada hari itu juga pembebasan telah digenapkan? Yesus kan pada saat itu belum mati di salib saudara. Saudara pernyataan Tuhan Yesus ini memberikan sebenarnya satu jaminan. Bahwa misi yang ia bawa tidak akan mungkin gagal. Tidak seperti kita yang ragu dan cenderung menolak janji Tuhan. Tuhan Yesus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti akan berhasil menyertainya untuk membawa misi pembebasan dosa ini dengan sempurna. Tuhan Yesus betul-betul percaya bahwa Bapak dan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan memimpin dirinya sampai menyelesaikan misi ini di atas kayu salib. Dan penyertaan, jaminan ini akan terlihat di akhir perikop ini saudara. Dimana saat orang-orang Nazaret menolak Tuhan Yesus, dikatakan bahkan mereka sampai melemparkan Tuhan Yesus dari atas tebing. Jadi Tuhan Yesus sudah terdesak posisinya dan sedikit lagi Tuhan Yesus itu akan jatuh dari tebing yang tinggi. Namun dikatakan di ayat terakhir, Lukas mencatat Tuhan Yesus dapat pergi dari situ. Saudara kita gak tahu pastinya bagaimana Tuhan Yesus dapat lolos dari situasi tersebut. Kita gak tahu apakah ada mujizat yang terjadi atau ternyata ada jalan keluar disitu, ada celah dimana Tuhan Yesus bisa menyelinap keluar dari situ. Namun terlepas dari cara bagaimana Tuhan Yesus lolos, disini firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa Roh Kudus menuntun, melindungi Kristus. Dan ia tidak membiarkan Tuhan Yesus mati pada saat itu. Karena belum saatnya Tuhan Yesus mati pada saat itu di Nazaret. Dan nanti kalau kita melihat kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus berikutnya setelah ini, kita juga akan melihat bagaimana Roh Kudus juga menyertai menjaga Tuhan Yesus. Berapa kali Tuhan Yesus juga diancam untuk dibunuh. Tuhan Yesus beberapa kali juga menghadapi banyak bencana alam. Ia pun juga mengalami kelaparan. Ia juga banyak mengalami kontroversi-kontroversi orang-orang yang mencoba menyerang dia melalui ajaran-ajarannya. Tuhan Yesus kita akan melihat akan terus dilindungi, akan terus dijaga sampai pada akhirnya. Tuhan membiarkan Tuhan Yesus ditangkap oleh mereka yang menolaknya. Tuhan membiarkan Tuhan Yesus didakwa di tengah-tengah sidangnya tidak adil. Dan pada akhirnya orang-orang yang menolak Tuhan Yesus menyalibkannya sampai ia mati. Padahal tidak ada kesalahan apapun yang ditemukan atas hidup Tuhan Yesus. Dunia berpikir saudara, karena Tuhan Yesus telah mati di salib. Maka itu ia telah gagal menyelesaikan misinya untuk membebaskan dosa. Tetapi bagi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah satu keberhasilan. Karena hanya melalui kematian Kristus sajalah dosa-dosa kita dapat ditebus. Hanya karena darat Tuhan tercurah di atas kayu salib saja. Dosa yang telah memiskinkan, yang telah menawan dan membutakan kita. Kini dosa tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Dan karena Kristus telah menanggung semua hukuman-hukuman dosa kita di atas kayu salib. Sekarang kita dapat hidup bebas. Kita dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita dapat melakukan hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, keberhasilan Kristus menyelesaikan misinya ini. Yang juga akan menjadi jaminan keberhasilan kita. Untuk menghadapi tantangan-tantangan, penolakan-penolakan yang masih ada di dalam diri kita. Kristus yang telah berhasil menebus dosa kita. Ia juga akan berhasil mengalahkan dosa-dosa kita. Yang saat ini akan membawa kita kepada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Betul saudara, tantangan dosa, keraguan, penolakan masih akan terus kita hadapi. Situasi sulit, kegagalan kita menghidupi firman Tuhan. Ketidakmampuan kita untuk memahami. Firman Tuhan masih akan membuat iman kita goyah dan ragu akan Tuhan. Namun saudara, karena Kristus telah berhasil menyelesaikan misinya di atas kayu salib. Kristus akan berhasil juga menyelesaikan misinya itu di dalam kehidupan kita. Membawa kita kepada pembebasan dosa yang sepenuh-penuhnya. Kristus tidak akan berubah. Meskipun kita seringkali meragukannya. Meskipun kita seringkali memiliki kekurangan-kekurangan. Kristus tidak akan meninggalkan kita dan Ia akan terus menyertai kita, menguatkan kita. Ia akan memberikan kita sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah keraguan kita. Dan saudara, meskipun perang antara dosa dan Kristus masih akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Kita dapat memiliki pengharapan. Karena Kristus telah berhasil mengalahkan dosa-dosa kita, maka Kristus pun pasti akan menang melawan semua tantangan dan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak akan terlepas penuhnya saat ini dari dosa. Kita memiliki satu jaminan. Kalau Kristus akan menunjukkan dosa-dosa kita akan semakin berkurang. Dan kita akan semakin bertumbuh, semakin percaya, semakin setia dan memegangkan Kristus dengan erat dalam kehidupan kita. Inilah dia saudara, misi Kristus dalam kehidupan kita. Ia telah membebaskan dosa kita. Dan meskipun ada tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Ia akan menjamin keberhasilan, kemenangan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapak hari ini kami kembali merenungkan, mengingatkan bahwa engkau adalah Allah yang telah menang atas segala dosa. Karena kau telah menyelesaikan misimu dengan setia di atas kayu salib. Mau tidak lagi memiliki sengatnya atas kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami yang dulunya miskin, sekarang kami dapat berkata bahwa kami kaya di dalam-Mu. Kami yang dulu tidak bebas, sekarang kami dapat berkata bahwa kami adalah orang-orang yang telah merdeka. Kami adalah orang-orang yang dapat memuliakan namamu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan kami yang dulunya buta, karena Kristus, karena kau telah menebus dosa-dosa kami. Kini kami dapat melihat kemuliaanmu. Kemuliaan yang akan senantiasa memuaskan jiwa kami. Perhadapkan terus kami dengan kabar Injil ini. Berbicara terus Tuhan, biar pengharapan ini tidak hanya ada di dalam kepala kami saja. Tidak hanya kami mengerti, tetapi kami lihat, kami alami dalam kehidupan kami. Senantiasa. Terima kasih Bapak dan Nama Kisus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cuma dimohon untuk berdiri. Bapak dan Nama Kisus.